Di Indonesia Beginilah kondisi Indonesia dan isi bumi jika Gunung Toba kembali meletus Mungkin akan banyak yang bertanya, what? Bukannya itu danau ya bos? Bukan gunung Memang benar, Toba yang sekarang berwujud danau, namun kembali ke beberapa ratus tahun yang lalu Yang masih berbentuk gunung, bahkan bukan sekedar gunung biasa Namun super volkano atau gunung berapi yang memiliki daya ledak super luar biasa Sekarang memang tidak nampak lagi bentuk aslinya seperti ratusan tahun yang lalu Masih teringat sejarah beberapa puluh tahun yang lalu ketika sekutu menjatuhkan bom atom dengan daya ledak 0,015 megaton Di Nagasaki dan Hiroshima yang mengakibatkan hampir seluruh kota di daerah tersebut lenyap dan berdampak erupsi bertahun-tahun Dibandingkan dengan super volkano Toba, bahkan krakatau yang menyebabkan puluhan ribu korban jiwa pada tahun 1883 Hanyalah sebuah sendawa kecil Padahal, krakatau memiliki daya ledak setara dengan 150 megaton TNT Sebagai perbandingan, adakan bom nuklir Hiroshima hanya memiliki daya ledak 0,015 megaton Dan secara lisan, maka daya musnahnya 30 ribu kali lebih lemah dibandingkan krakatau yang ledakannya hampir terdengar oleh 1.8 penduduk bumi kala itu Hal ini tidak bisa dibayangkan jika gunung berapi super volkano Toba paling berbahaya di bumi ini memuntahkan isi latfanya Dari laman Wikipedia dan berbagai sumber lainnya menyebutkan, 74 ribu tahun yang lalu, Toba yang masih berbentuk gunung super volkano pernah meledakan dengan sangat hebat Peneliti mengasumsikan jika ledakan ini berdampak ratusan kali lipat dari krakatau yang ada di Indonesia Yang bunyi erupsinya kala itu, mampu terdengar hingga daratan Amerika Tinggal bayangkan saja, 100 kalinya kejadian ini, itulah yang terjadi saat super volkano Toba meletus Jumlah persatuan ahli geofisika dan sain di Rusia, Perancis, Arab Saudi, dan Mesir Menjabarkan penelitian mereka terhadap struktur gunung berapi raksasa atau super volkano Toba di Sumatera Utara Yang merupakan gunung berapi raksasa paling berbahaya di muka bumi Berdasarkan pengamatan seismatik yang dijalankan para ahli tersebut Pada kedalaman 150 km di bawah lempeng litosfer, terbentuk arus magma cair yang terus naik ke atas permukaan Hal tersebut membentuk sebuah kantong magma dengan volume 50 ribu km kubik yang terletak pada kedalaman 75 km di bawah Danau Toba Letusan gunung api raksasa akan terjadi ketika kekanan dalam kantong tersebut mencapai titik kritis Dalam kasus tersebut, magma akan naik ke atas dan memuntahkan cairannya ke permukaan bumi secara eksplosif Para ahli sendiri tak yakin apakah letusan gunung api raksasa Toba dapat dihendari Namun, mereka tidak mengesampingkan hal tersebut Diketahui bahwa pusat geologi di Yellowstone Amerika Serikat juga memiliki struktur yang mirip dengan gunung Toba Gunung Toba merupakan gunung api raksasa yang aktif dan berada dalam kategori sangat besar Danau Toba yang dikenal saat ini merupakan danau tekto vulkanik terbesar di dunia yang terbentuk sekitar 75 ribu tahun yang lalu Banyak ilmuwan yang bilang jika Danau Toba adalah kawah gunung api raksasa yang sedang tidur yang bisa memuntahkan larpanya kapan saja Kembali pada sejarah masa lalu yang kembali terjadi pada saat ini Dapat diambil kesimpulan dari gunung Sinabung yang sempat tidak ada aktivitas dari tahun 1600 Dan kini kembali aktif sejak tahun 2010 silam Dan dapat disimpulkan sementara selama ratusan tahun justru mengumpulkan magma untuk dimuntahkan dalam letusan besar Percaya atau tidak jika sampai sekarang gunung Toba yang mengelilingi danau dan pulau Samosir ini termasuk kategori gunung aktif Tidak bisa diprediksi kapankah ia akan erupsi Dengan demikian ada kemungkinan suatu saat nanti gunung Toba pun akan erupsi Entah kapan itu terjadi Yang jelas jika benar-benar terjadi maka spesias manusia akan musnah secara massal Bahkan menurut para peneliti kehidupan takkan pernah mudah lagi ketika super volkano ini memuntahkan isinya Dari penelitian para ilmuwan dan kembali dengan melihat sejarah masa lalu Beginilah perkiraan yang akan terjadi jika gunung Toba akan kembali melepus Jutaan ton asam belerang akan membuat dunia gelap total Dulu dalam sekali hentakan erupsi gunung Toba kuno mampu memuntahkan jutaan ton asam belerang ke udara Ketika ini terjadi maka dunia akan dipenuhi dengan asap beracun yang seperti mencekik kerongkongan Bahkan ketika ini terjadi di masa lalu dunia tiba-tiba gelap seketika selama bertahun-tahun Seperti ketika Sumatera dan Kalimantan terkena benjana asap Namun dengan tingkat ratusan kali lebih parah daripada itu Bahkan momen kegelapan ini diperkirakan tak akan hilang dalam waktu beberapa tahun Kehidupan akan mati Tak hanya membuat dunia gelap dan polusi Erupsi Toba di masa lalu juga membuat kehidupan seakan berakhir Ini disebabkan karena material erupsinya menyelimuti bumi secara keseluruhan Alhasil sinar matahari terhalang total sehingga tidak mendukung kehidupan Fotosintesis akan mati Tumbuhan layu seketika Hewan-hewan dan manusia akan mulai kehilangan waktu mereka Dampak erupsi yang tak hanya sebentar pun berakibat matinya kehidupan Skenario ini digambarkan pernah benar-benar terjadi di masa lalu saat gunung Toba meletus Samudera menjadi sangat dingin Seorang geolog dari New York University melakukan penelitian untuk mencari tahu bagaimana iklim bumi di masa lalu Para peneliti pun melakukan penggalian di dasar laut dan menemukan sebuah benda bernama Foro Minifera Dari penemuan tersebut, para peneliti pun terkejut bukan main Karena ini merupakan indikasi kalau dulu suhu bumi sangat ekstrim Penelitian ini pun dikembangkan termasuk dengan penemuan debu-debu vulkanis kuno di Greenland Lewat penelitian ini, akhirnya terkuak sebuah titik temu Para peneliti yakin jika ada sebuah fenomena yang memicu suhu ekstrim ini Dan pada akhirnya diketahui jika penyebabnya adalah erupsi gunung Toba Sang geolog juga menyebutkan jika efek dari erupsi ini Samudera seluruh dunia mengalami penurunan suhu sampai kurang dari 5 derajat Celcius Cuaca ekstrim hingga puluhan tahun 74.000 tahun lalu setelah tragedi muntahnya raksasa vulkano ini Peneliti memperkirakan jika bumi mengalami suhu-suhu perdingin Jika samudera saja bisa sedingin itu Maka udara pun diperkirakan tak jauh berbeda Cuaca seperti ini juga akan bertahan tak hanya 1 atau 2 bulan saja Namun mencapai puluhan tahun Dunia mungkin akan memasuki zaman es dengan berbeda versi Akibat letusan gunung Toba Bumi tak hanya membeku namun juga gelap luar biasa Mungkin takkan ada yang sanggup melewati ini Hingga akhirnya skenario ini mungkin akan menjadi kehidupan yang sangat buruk Untuk makhluk hidup yang tersisa Danau Toba dan Pulau Samosir akan lenyap Dampak dari letusan Toba di masa lalu adalah kaldera yang bisa kita lihat hari ini Lalu bagaimana jika letusan yang identik seperti 74.000 tahun lalu terjadi lagi Mungkin Danau Toba dan Pulau Samosir akan lenyap Bahkan bisa saja Sumatera akan terbelah menjadi beberapa bagian Hal ini sangat mungkin karena Toba terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik Yakni Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik Saling tumbuh tiga lempeng ini menyebabkan subduksi atau penyusupan Sehingga gara-gara ini eksistensi Danau Toba sendiri jelas terancam Saat terjadi erupsi, pasti juga akan terjadi lontaran besar Di momen tersebut, pasti juga akan mengakibatkan sebagian atau seluruh Pulau Samosir akan terlempar Memicu Gunung Api Lain Gunung Api memiliki jalur penghubung antara satu dan lainnya Ketika satu bereaksi, maka yang lain juga akan terpicu Seperti kasus beberapa waktu lalu ketika gunung-gunung api di Indonesia berlahan mulai bergantian aktif satu demi satu Jika pemicunya adalah super volkano seperti Toba Maka tidak menutup kemungkinan gunung aktif yang lain juga akan terpengaruh lebih kuat Dan dalam waktu dekat, atau mungkin dalam waktu yang bersamaan Gunung aktif yang berada pada jalur tektoniknya juga akan ikut memuntahkan isi larvanya Jika gunung-gunung meletus bersamaan, maka tak terbayangkan betapa ngerinya yang terjadi di dunia ini Mungkin Indonesia lenyap seketika, bumi pun lumpuh karena kehidupan satu demi satu menghilang Konon, dampak letusan gunung Toba dapat terjadi selama bertahun-tahun Bencana-bencana seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh manusia Ada pun alat-alat canggih yang ada sifatnya hanya memberikan peringatan dan tidak mampu mencegah kejadian alam seperti ini Kesimpulannya, jika bencana ini terjadi, maka harapan akan semakin tipis Bahkan, kata para peneliti, kehidupan tak akan pernah mudah lagi ketika Super Volcano memuntahkan isinya Dari penjelasan tersebut, marilah kita perkuat iman kita Dekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa Selalu panjatkan doa agar tidak ada terjadi bencana alam yang mengerikan menimpa kita semua Karena bencana alam bisa saja terjadi kapan saja tanpa ada satupun mahluk hidup di bumi yang mengetahui sebelumnya Dan teruslah dekatkan diri kepada sang pencipta agar kita mati dalam keadaan khusnul hatimah Terima kasih telah menonton!